Jalannya Rakernas keempat PD Perjuangan akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, langsung dari GXPO Kemayoran, Jakarta. Putu, ada tuan rumah Megawati Sukarno Putri, Jokowi, Ganjar, dan juga nama-nama yang sangat disebut sebagai bakal cowok pres Ganjar di sana. Apa saja gestur menarik dari para tokoh yang hadir di Rakernas PD Perjuangan, Putu? Ya selamat petang Ibrahim dan juga saudara, tadi kalau kita pantau memang dari pidato secara gamblang ini tidak disampaikan begitu ya. Apakah ada hal-hal yang menyangkut terkait dengan pemilihan presiden ataupun juga sosok calon wakil presiden yang akan mendapiki Ganjar Pranowo. Karena kalau kita ikuti bagaimana jalannya rapat kerja nasional keempat dari PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik itu dari pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Sukarno Putri atau kemudian juga Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Dan tentu saja oleh Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden yang diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan ini tidak secara gamblang membahas terkait dengan isu-isu politik. Melainkan fokusnya adalah terkait dengan kedaulatan pangan sesuai juga dengan tema yang diangkat pada Rakernas keempat kali ini. Bagaimana kemudian tadi ada beberapa hal yang disoroti yang pertama ini berkaitan dengan bagaimana lahan-lahan subur ini tidak boleh dikonversi. Tadi disampaikan oleh Megawati Sukarno Putri. Kemudian juga Presiden menyampaikan bagaimana kondisi secara global banyak negara-negara yang menahan untuk mengirimkan sumber-sumber makanan terutama bahan pokok seperti gandum. Sehingga ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Megawati untuk kemudian mempersiapkan Indonesia agar siap untuk memproduksi atau menghasilkan sumber-sumber makanan pengganti seperti pengganti gandum. Jadi tadi kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Ganjar Pranowo disampaikan biarkan yang makan papeda tetap makan papeda, yang makan tiwul tetap makan tiwul. Artinya kita merupakan negara kedaulatan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa kemudian juga pulau-pulau dan ini memiliki banyak kekayaan sumber daya alam termasuk juga pangan yang seharusnya ini bisa mesejahterakan masyarakat. Tetapi yang namanya kalau kita bicara terkait dengan agenda partai tentu saja bukan hanya dialog secara gamblang yang bisa kita maknai secara langsung begitu ya. Tetapi juga interaksi-interaksi dari masing-masing orang yang datang pada hari ini ini juga menjadi menarik. Bagaimana kemudian tadi kita lihat ada deretan dari Kabinet Indonesia Maju dari Presiden Jokowi Dodo yang hadir ikut memeriahkan kemudian juga mendengarkan pidato-pidato politik pada Rakenas keempat PDI Perjuangan. Tetapi yang kemudian menarik dari seluruh undangan yang hadir ketika nama Mahfud MD ini disebutkan ini langsung disoraki oleh para kader. Apakah kemudian ini menjadi sinyal-sinyal agar kemudian nanti pada akhirnya Gajar Pranowo akan berdiri atau duduk bersama dengan Mahfud MD ini masih menjadi tanda tanya karena tadi tidak disampaikan secara langsung. Nanti pada hari ketiga ini juga menjadi menarik karena selain pembahasan terkait dengan kedaulatan pangan juga pada hari kedua dan ketiga ini ada pembahasan terkait dengan strategi pemenangan baik itu di tingkat pemilihan legislatif dan juga pemilihan pilpres tentu saja atau presiden nanti pada 2024. Jadi kita nantikan apakah di hari ketiga akan ada kejutan seperti yang biasa dilakukan oleh PDI Perjuangan ini selalu ada elemen of surprise. Dan yang tadi juga menarik tentu saja dari presiden Jokowi Dodo bagaimana kemudian hadir menyampaikan pidato tadi juga Ganjar ini sempat menyampaikan bahwa presiden Jokowi Dodo adalah mentor untuk Gajar Pranowo. Lebih lengkapnya berikut pernyataan dari bakal calon presiden Gajar Pranowo. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kadu terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Jokowi Dodo. Buat saya pribadi, beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Kita lihat bagaimana presiden Jokowi Dodo bersama juga dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal calon presiden Gajar Pranowo ini menerima benih. Setelah itu ketiganya berpegangan tangan dan itu juga tentu saja disambut dengan ramai sekali oleh kader PDI Perjuangan begitu disampaikan. Artinya apakah kemudian ini ada perpecahan begitu mengingat putra paling bungsu dari presiden Jokowi Dodo ini bergabung dan menjadi ketua umum dari PSI. Tapi tadi dijawab begitu secara tidak langsung dengan kebersamaan itu berpegangan tangan harapan yang tetap solid sebagai kader PDI Perjuangan dan tentu saja sebagai petugas partai kita. Nantikan apakah nanti ada hal-hal menarik lagi yang terjadi? Karena kalau tadi sebelum menutup pidatonya presiden Jokowi Dodo juga sempat bilang kalau ketika duduk bersama bisik-bisik kepada Gajar Pranowo bahwa yakin Gajar ini nantinya akan bisa langsung dilantik kemudian fokus pada kedaulatan pangan sesuai dengan apa yang diangkat pada tema Rakanas keempat PDI Perjuangan pada hari ini. Ibrahim Terima kasih Niputo Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat.